Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Natalie Dan hari ini ceritanya saya mau bikin tutorial Bagaimana caranya membuat Feminine Cleanser Atau Feminine Intimate Wash Ini bagus sekali buat kita para perempuan ya Buat kita para wanita Karena ini bahan-bahan yang akan saya buat Yang akan saya pakai Adalah bahan-bahan yang sangat natural Organik semuanya Bebas kemikel, bebas racun Sehingga tidak hanya membersihkan Tapi juga bisa membuat kesehatan organ kewanitaan kita terjaga Apa saja bahan-bahan yang akan kita pakai dan kita gunakan Ini saya gunakan bahan-bahan yang memang kita sudah bisa beli di sini Di Indonesia Saya tidak akan review terlalu panjang Jadi Anda bisa cari sendiri produk ini Anda juga bisa tanya sama saya nanti Saya beli produk ini di mana Yang pasti produk-produk ini yang saya pakai Ini adalah produk-produk yang aman organik Karena saya pakai sendiri Sekarang juga saya sudah Atau sudah hamil 8 bulan Jadi saya memperhatikan benar Barang-barang atau kosmetik yang saya pakai untuk badan saya Karena saya jaga banget Kesehatan saya pribadi dan juga janin saya Yang pertama saya pakai VCO Ini kebetulan saya pakai mereknya native VCO ini 100% extra virgin coconut oil Ini juga cold press Dan sudah pasti organik dan bahannya aman Ini saya juga pakai buat membersihkan makeup Saking amannya dan saking bagusnya produk ini Bikin kulit saya jadi moist banget Kalau menggunakan ini Kemudian yang kedua saya pakai rose water Rose waternya ini juga organic Karena saya ambil rose water ini langsung dari petaninya Dan ini benar-benar diambil ekstraknya saja Murni sekali, natural sekali Baunya juga benar-benar Bau rose Jadi natural nggak ada sama sekali bau alkoholnya Jadi ini alkohol free ya Tapi ini di repack sama petaninya Jadi saya langsung beli dari petaninya langsung Kemudian saya gunakan Witch Hazel Aloe Vera Formula Ini tuh saya gunakannya mereknya Thayer Semua sudah tahu ya Ini juga bisa kita gunakan sebagai toner ya Ini aman banget Karena juga ini alkohol free Dan ini yang saya pakai adalah yang unscented Karena ini kita mau pakai untuk daerah kewanitaan Jadi sensitif Jadi mendingan kita pakai yang unscented Yang tanpa bau Kemudian saya pakai Castle soap Ini castle soapnya juga harus yang pure Yang unscented Yang tanpa bau Ini biasanya kita pakai buat newborn kita Buat bayi yang baru lahir Ini aman Karena tidak berbau Oke Semuanya paraben free Chemical free Gluten free ya Jadi nggak usah khawatir menggunakan bahan-bahan ini Dan yang terakhir Karena saya adalah member dari Essential Oil Yang Living Jadi saya menggunakan essential oil yang living juga Ini saya gunakannya lavender Semua sudah tahu lavender ini ya Sangat baik untuk organ kewanitaan Ada masalah apapun Bisa teratasi Ya Dan kita juga penting banget kan Kalau hamil tuh kadang-kadang kita suka kena yang namanya Infeksi saluran gencing Dan itu bahaya Kadang-kadang suka dikasih antibiotik sama SPOG kita Jadi kita hindari aja Dan sebenarnya dengan menggunakan Kosmetik yang benar dan baik Semuanya akan bisa teratasi Jadi nggak usah khawatir Untuk bahan-bahannya Jangan lupa Kita juga harus sediain Pump Dispenser Kenapa pump? Karena nanti Kalau kita sudah campur semua Bentuknya bisa jadi foamy Jadi enak kita nggak usah campur lagi pakai air Terus kita juga pakai P-rex ya Saya gunakan P-rex Disini enak ada tulisan-tulisannya Setengah cup, satu cup Jadi Bisa langsung dipakai Gampang Dicampur Terus Pakai sendok ya Karena nanti ada beberapa yang Takarannya satu sendok makan Sama tiga sendok makan Jadi selain menggunakan yang stainless Ya ini saya pakai yang stainless Sebenarnya lebih bagus lagi Kalau pakai yang plastik atau yang kayu sih Jadi lebih natural lagi Berapa banyaknya Dicatat ya Nanti juga bisa diulang-ulang lagi videonya Dan saya juga tulis Bahan-bahannya apa aja Ini yang VCO-nya Kita gunakan Tiga sendok makan Oke Terus waternya Kita pakai setengah cup Kemudian Wheat sizzle-nya Kita gunakan setengah cup juga Terus Castle soup-nya Castle soup Kita gunakan Satu sendok makan Nah Lavender-nya Kita pakai Enam tetes Sekarang kita langsung aja Campur-campurin aja Bahan-bahannya Gampang banget Wheat sizzle-nya dulu Karena wheat sizzle setengah cup Disini udah ada tulisannya nih Setengah cup Jadi saya mau langsung Isi setengah cup Ya Saking baru Belum sempat dibuka Karena saya gak habis Oke Kita buka dulu Setengah cup Wheat sizzle Pastiin bersih ya T-rex-nya Udah dicuci dulu Kalau mau di-stairin dulu Juga boleh Bisa juga Beli yang merek lain Terserah aja Yang penting pastikan Harus organik Ya Oke Harus alkohol free Sekarang kita Sambung ke Rose water Rose water-nya juga Setengah cup Jadi total Semua rose water Sama toner itu Satu cup Oke Sudah satu cup Terus kita campurin Castle soup-nya Ya Saya ini pakenya Dr. Browners ya Ini juga kayaknya Belum aku buka Ini Aku sering pake Merek ini Karena udah terbukti Buat kulit bayi aku Halus banget Jadinya Halus banget Tidak pernah ada masalah Ini kita pakenya Satu sendok makan Oke Bisa aku mini nanti Oke Ini satu sendok makan Terus Cusi O-nya Tiga sendok makan Satu Dua Tiga Sudah cukup Nah Terakhir Kita masukin Essential oil Nih Lihat ya Oke Jadi bentuknya Bening aja kok Terakhir Essential oil-nya Lavender yang saya pake 6 tetes Lihat kan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Cukup Boleh di Mix Tapi gak usah Lama-lama Ya Karena nanti Pada saat kita masukin Kauunya natural banget Enak banget Dan pasti aman banget Ya Oke Ininya juga pasti udah dicuci ya Pastikan tidak berbau Langsung kita tuang Kita masukin Cukup Pum dispensernya ini Kurang lebih Kalian semua bisa gunakan yang ukurannya 250 cc Atau 300 cc maksimal Ini cukup semuanya Bisa masuk Oke Ditutup Lalu kita mix Sebelum pemakaian Juga sama Kita boleh mix dulu Karena kan disini ada VCO-nya ya Jadi kita bisa mix dulu Ada oil-nya Oke Kita bisa lihat Ini from me Kalau dipakai Tuh Seru kan Dijadi deh Feminine cleanser Baunya juga natural banget Dan aman Jadi Silahkan dibuat sendiri di rumah Kalau ada yang mau tanya-tanya Bingung caranya gimana Langsung aja hubungin aku Terus Bahan-bahan yang dipakai juga apa Bisa langsung tanya-tanya ke saya Bisa juga Follow Instagram saya At Nat Underscore GRT Oke Selamat mencoba di rumah Dan Jangan lupa Selalu gunakan Bahan-bahan yang natural Chemical free Toxin free Paraben free And also organics See you In the next tutorial Bye-bye Bye-bye